Husai perbaikan sirkuit balap sepeda motor di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, sejumlah pembalap unggulan kalbar terlihat menjajah lintas Kapuas. Inilah para pembalap Kalimantan Barat yang sudah mulai terlihat memacu kendaraan mereka saat latihan di sirkuit balap motor Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak. Meski latihan yang dilakukan ini bukan sesi latihan resmi, namun seluruh pembalap tampak antusias menjajah lintasan untuk mengasah kemampuan teknik dan kecepatan kendaraan. Latihan ini juga dilakukan pembalap untuk menjurahkan kerinduan terhadap sirkuit andalan Kota Pontianak yang telah mati suri lebih dari 5 tahun. Sejak sirkuit Sultan Syarif Abdurrahman ini mati suri, para pembalap kerap melakukan latihan dan mengikuti kejuaraan di sirkuit palapataman Pasir Panjang Singkawang. Sejumlah pembalap kalbar mengatakan, dengan adanya sirkuit yang memadai, akan terlihat banyaknya antusias para pembalap muda. Di Kota Pontianak, sirkuit Sultan Syarif Abdurrahman memang diketahui menjadi cikal bakal lahirnya banyak pembalap Kalimantan Barat. Menurut saya Alhamdulillah, sirkuit sudah diantara kembali, tapi untuk di CC jaman tahun sekarang, range sepertinya kurang panjang sama kurang lebar. Dan saya berharap ke depannya ada sirkuit permanen di Kota Pontianak. Dan kalau saya sebagai malam Kota Pontianak, kita bisa menantangkan sirkuit, jadi yang selama ini kita selalu latihan di Sikawang, jadi kita bisa bisa sirkuit latihan di Kota Pontianak. Terus harapannya ke depan, karena sudah punya sirkuit ini untuk prestasi, seperti apa harapannya ke depan? Mudah-mudahan prestasi anak-anak Kota Pontianak makin meningkat, untuk penyambuhan balapan di region Kalimantan. Terus karena lahirnya pembalap-pembalap itu dari sirkuit di Pontianak ini. Dan kebanyakan pembalap prestasi itu suruh di Pontianak. Selama ini kan kita tidak punya sirkuit yang memadai buat latihan. Mungkin dengan adanya sirkuit ini, bakal ada bibit-bibit baru untuk atlet balap motor Pontianak. Untuk kondisi sirkuit sendiri, tikar kesulitan, kendala yang dihadapi, entah pasir, itu seperti apa? Kalau dibilang sulit, mungkin semua sirkuit sulit. Cuma sebagai pembalap, gimana pun sulitnya sirkuit, mereka harus bisa menghadapi sirkuit itu dan nahlukin sirkuitnya. Hingga saat ini, sejumlah pembalap akan terus melakukan latihan guna mempersiapkan diri dalam beberapa event kejuaraan balap motor yang akan digelar dalam waktu dekat. Dari Kota Pontianak, Rosyulizar, Maborkan.